yaitu suatu mayat yang terpotong dan terpisah-pisah sahabat siswa buddha sebelumnya namo buddhaya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang obyek meditasi yang cocok terhadap watak seseorang dalam visu dimaga sang buddha menjelaskan ada enam jenis watak yang dimiliki oleh seseorang diantaranya yang pertama adalah raga carita raga carita ini adalah watak atau nafsu raga carita adalah watak yang kenapsuan besar yang memiliki nafsu yang lebih dominan dibanding watak-watak yang lain kemudian ada lagi yaitu dosa carita dosa carita adalah watak yang dimiliki seseorang yang lebih dominannya adalah kebenciannya jadi lebih dominan kebencian dibanding watak-watak yang lain yang ketiga adalah moha carita moha carita adalah watak kebodohan atau ketidaktahuan batin cenderung lebih bodoh dibanding watak-watak yang lainnya kemudian yang keempat adalah sada carita yaitu cenderung kuat keyakinannya nah ini kadang orang yang seperti ini mudah percaya yaitu watak yang mudah percaya kemudian yang kelima adalah budi carita yaitu watak intelek yang terakhir adalah witaka carita yaitu cenderung melamun watak yang suka melamun itu adalah enam jenis watak yang terdapat dalam wisudimaga namun pada video ini saya akan menjelaskan tentang obyek yang cocok untuk orang yang memiliki sifat raga carita atau yang memiliki kenafsuan yang besar karena tidak semua obyek sebenarnya cocok untuk watak-watak tertentu nah ini adalah watak yang cocok untuk orang yang memiliki yang memiliki kenafsuan besar untuk mengikis kenafsuannya yang besar tersebut orang yang memiliki raga carita atau kenafsuan yang lebih besar lebih dominan mempunyai kecenderungan terhadap obyek-obyeknya ini yaitu obyek-obyek yang menyenangkan terkadang cenderung melebih-lebihkan melaksanakan meditasi dengan obyek yang sesuai untuk mengurangi keserakahannya kenafsuannya ini adalah sangat baik sekali ia cenderung melebih-lebihkan ia cenderung melaksanakan segala sesuatu berdasarkan nafsu keserakahannya dalam hal ini batinya gampang sekali menyukai keindahan menyukai yang bagus-bagus menyukai kecantikan mudah kagum bahkan terhadap sesuatu obyek yang kecil sekalipun obyek meditasi untuk orang yang memiliki kenafsuan besar atau raga carita yaitu ada 10 macam asuba atau mayat yang menjijikan dan 32 bagian tubuh atau kaya gata sapi ini adalah jenis obyek yang cocok untuk orang yang memiliki sifat kenafsuannya besar yang memiliki kenafsuan besar yang paling cocok adalah 10 asuba dan 32 bagian tubuh 10 asuba merupakan 10 obyek mayat yang menjijikan yang pertama adalah Udu Mataka Udu Mataka yaitu suatu obyek yang mengembung ketika beberapa saat setelah seseorang meninggal biasanya mayatnya mengembung mungkin 2 hari, 3 hari atau selanjutnya dan sebagainya kemudian yang kedua adalah Winilaka suatu mayat yang berubah warna biasanya mayat itu akan berubah warna menjadi biru atau kehitam-hitaman kemudian Wipibaka yaitu suatu mayat yang bernanah dan yang keempat adalah Wichidaka yaitu suatu mayat yang terbelah di tengah yang terbelah mayat terbelah dan yang kelima adalah Wikayitaka Wikayitaka yaitu suatu mayat yang tersopek-sopek mungkin seperti mayat yang dimakan anjing atau dimakan burung elang dan sebagainya kemudian Wikitaka yaitu suatu mayat yang terpisah-pisah kepala pisah dengan kaki kaki pisah dengan badan dan seterusnya kemudian yang ketujuh adalah Hatawikitaka yaitu suatu mayat yang terpotong dan terpisah-pisah dan yang kedelapan adalah Lohitaka Lohitaka adalah suatu mayat yang penuh dengan darah berlumuran darah dan yang sembilan kesembilan adalah Puluh Waka Puluh Waka adalah suatu mayat yang dikrumuti oleh belatung yang dikrumuni oleh batung mayat yang sudah berbelatung begitu ini adalah perenungan-perenungan terhadap mayat yang menjijikan dan yang terakhir adalah Atika Atika adalah suatu kerangka tengkorak kerangka tulang belulang yaitu mayat yang tinggal tulang belulang tidak ada daging tidak ada kulit ini adalah untuk perenungan-perenungan dalam melaksanakan meditasi dengan obyek 10 asubah dengan perenungan terhadap 10 asubah ini seseorang dapat mengurangi nafsu terhadap kecantikan ketampanan kemolekan kewangian bentuk jasmaninya atau hal-hal yang menarik pada jasmani seseorang maupun dirinya sendiri ini adalah 10 macam obyek mayat menjijikan kemudian selain 10 asubah ada obyek yang cocok untuk watak ini ini adalah kaya gatasati atau 32 perenungan terhadap tubuh 32 perenungan terhadap tubuh ini dimana merenungkan 32 bagian tubuh yaitu dimulai dari telapak kaki sampai ujung kepala atau sebaliknya dari ujung kepala sampai telapak kaki bahwa semuanya ini adalah terselubung oleh kulit yang berisikan penuh dengan kotoran dalam dalam tubuh kita ada rambut ada bulu badan ada kuku ada gigi kulit ada daging ada urat tulang ada sum-sum ginjal jantung hati selaput dada limpa paru-paru usus saluran usus bahkan kotoran empedu lendir nanah darah keringat lemak air mata minyak kulit kadang kulit kita juga berminyak kemudian ludah ada ingus cairan sendi air kencing dan otak ini adalah 32 macam bagian tubuh yang penuh dengan kotoran sebenarnya kalau kita mau merenungkan melakukan meditasi dengan obyek ini atau kayak gata sati ini bisa saja kita merenungkan bagaimana jika seandainya mata kita kita lepas kita renungkan kita bayangkan bagaimana jika mata kita lepas kemudian kita membayangkan renungkan jika kulit wajah kita kita lepas kemudian kita bayangkan bagaimana jika gigi kita kita lepas tidak memiliki gigi tidak memiliki kulit wajah tidak memiliki rambut tidak memiliki mata dan seterusnya dengan demikian maka kenapsuan maka kenapsuan yang dimiliki yang begitu besar ini dapat kita kikis dan pada akhirnya dapat melihat tubuh kita ini sebagaimana adanya kenapsuan keserakahan itu akan mengendap akan berkurang inilah pentingnya obyek 10 asuba dan kayak gata sati sahabat siswa buddha demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat yang dapat melihat watak kita yang lebih dominan apa misalnya keserakahan kebencian atau kebodohannya atau keragu-raguannya atau mudah percayanya ini adalah diri kita sendiri bukan orang lain dan kita sendiri juga yang bisa menentukan obyek mana yang cocok untuk diri kita sendiri terima kasih semoga bermanfaat saya akhiri Sabe Sata Bawantusuki Tata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 selamat menikmati